Halo sahabat-sahabat ini dari Kuliner Hunter Selamat bertemu kembali dengan saya hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat Walafiat, ya amin ya rabbal alamin Nah hari ini cuaca di Belanda sedang musim dingin ya Bahkan minggu depan itu cuacanya Atau suhunya akan minus 15 di bawah 0 ya Dingin banget dan nanti katanya mau turun salju juga Sekitar 15 sampai 20 cm tebalnya Jadi saya ini khusus membuat masakan hari ini Ini masakan yang biasa di musim winter ya Di musim dingin Yaitu Braune Bonen Soup ya Braune Bonen Soup ini mirip seperti soup dari Manado ya Braune Bonen Soup Manado Tapi ini betul-betul khas dari Belanda ya Nah Braune Bonen Soup ini terbuat dari kacang ya Dari kacang yang brown Brown itu artinya itu coklat ya Jadi kacang yang warnanya kecoklat-coklatan Atau kalau di Indonesia itu kacang merah ya kali ya Nah Braune Bonen Soup ini enak banget Pokoknya cocok banget di musim dingin ya Dan ini memang spesial untuk musim dingin Untuk itu yuk kita lihat dulu bahan-bahan yang diperlukan Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Braune Bonen Soup adalah Daging sapi ya Biasanya kalau di sini aslinya itu pakai daging spek ya Daging spek itu daging babi yang banyak lemaknya dari bagian perut Tapi saya pakai daging sapi ya Gak apa-apa Kemudian Ini satu batang prey Dan ini wors ya Wors itu Kalau di Indonesia itu Sosis ya Ini sosis ayam ya Ini Satu batang wortel Ini sedikit daun koriander ya Daun koriander itu daun ketumbar ya Ini daun ketumbar Untuk nanti toppingnya Boleh juga pakai seledri ya Kalau nggak ada daun ketumbar Kemudian tiga buah kentang Satu buah bawang bombay Dan satu buah tomat merah Ini ada tiga lembar daun Laurier Laurier itu apa ya Di sini tuh Ini salamnya Eropa lah Seperti daun salam Kemudian satu blok Maggi Maggi rasa sapi Ini biasanya saya tuh nggak pernah ya Pakai Maggi-Maggi Atau pakai penyedap rasa Tapi karena ini Memang aslinya resepnya harus begitu Saya pakai Ini saya pakai satu aja Yang nanti selebihnya saya pakai garam ya Jadi jangan terlalu banyak Kemudian cengkeh Ada lima Lima buah cengkeh Nah minyak nanti Sedikit aja Untuk menumis Bumbunya Kemudian ini Tomat ya Tomat pasta Kalau nggak ada tomat pasta Nggak apa-apa ya Pakai tomat biasa aja Kemudian pakai merica nanti Atau Lada ya Paper Nah ini Browner bonennya Tuh Browner bonennya Saya pakai yang sudah di Sudah dimatangkan ya Ini sudah Sudah di Sudah dimasak Ini saya ada dua Topless Kalau pakai yang Masih kering ya Boleh juga Itu harus di Rendam dulu Satu malam ya Kemudian baru di Direbus nanti Ini tuh kacangnya Kacang Ya agak brown Coklat gitu Atau kacang merah Kalau di Indonesia Kemudian nanti Pakai garam Secukupnya Untuk rasanya Dan pakai air Sekarang kita mulai Dengan menumis Bawangnya Dan beberapa Bahan lainnya Kita kasih minyak Kita kasih minyak Secukupnya Ya kurang lebih 6 sendok makan Saya nyalakan apinya ya Bismillahirrohmanirrohim Kita tumis dulu Cincangan Bangan bombay Kemudian Cincangan Cincangan Prey Worto Kentang Kita tumis dulu Sampai layu ya Sampai keluar Aromanya Dan masukkan juga Cincangan tomat Nah ini sudah layu ya Sudah mengeluarkan aroma Sudah wangi Dan tahap kedua Kita masukkan daging Nah ini daging sapi Biasanya Kalau disini tuh Mereka pakai Daging Spek ya Daging babi Yang dari Bagian perut Yang banyak lemaknya Nah Kemudian kita kasih air ya Ini air dingin ya Nah kenapa Pakai air dingin Supaya ini Kaldunya Ini dari daging Keluarnya banyak Kalau pakai air panas Nanti susah keluar Kaldunya ya Nah sampai terendam Nanti kalau kurang Ya bisa kita tambah lagi Kemudian kita masak ya Sampai dagingnya tuh matang Nanti ini Dagingnya mengeluarkan kaldu Nah itu kaldunya yang Yang gurih ya Kita masukkan daun Laurier Atau daun salam Salam Eropa Kemudian ini Maggi blok Dan cengkeh Kemudian garam ya Sedikit dulu Nanti dicoba Kalau kurang asin Bisa ditambah Jangan terlalu asin dulu Nanti susah Kalau sudah asin Untuk mengoreksinya Kita tutup Tetapi ditutupnya Jangan semua ya Harus ada Ini Bolongan sedikit Untuk mengeluarkan Uap yang berlebihan Kita masak Dengan api kecil Ya Supaya nanti Kaldunya itu Akan banyak Keluarnya ya Dan matangnya itu Secara bertahap Sekarang kita Cek ya Wow Wangi banget Ini Nah ini dagingnya Sudah matang ya Nah ini dagingnya Saya angkat Dan ini juga Daun loriernya Saya angkat juga ya Ini saya sisihkan dulu Dagingnya Nah selanjutnya Kita masukkan Ini brown bonennya Kita masukkan Semuanya Ini dengan Apa namanya Cairannya juga Ini brown bonennya Ini sudah Matang ya Sebetulnya Nah kita masukkan lagi Yang toples kedua Kalau pakai yang belum dimasak Ya Yang masih kering Itu harus direndam dulu Satu malam Kemudian direbus Sampai matang Tapi ini Saya biar gampang Ini yang sudah matang aja Kemudian kita beri Tomat pasta Atau tomat puri Satu sendok makan aja Satu sendok makan penuh ya Ini untuk membuat Segernya rasanya nanti Kemudian merica Merica secukupnya ya Ini saya merica hitam ya Kebetulan ada merica hitam Boleh juga merica putih Ya segitu dulu Kita masak sampai mendidih ya Ini dagingnya kita potong Kecil-kecil ya Oh dagingnya empuk banget Nah ini sudah mendidih ya Oh Ini braune bonen sup Asli Belanda Mau saya coba dulu Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Enak puri Tapi kurang garam sedikit Saya kasih garam sedikit ya Nah udah Wah ini Mantep Nah ini cengkehnya juga Saya angkat ya Saya cari cengkehnya Tadi ada 5 Nah ini cengkehnya nih Cengkehnya Saya angkat Supaya ini Rasanya tidak terlalu Strong ya Cengkehnya sudah selesai Tugasnya untuk Memberi rasa Memberi harum Dagingnya yang dipotong-potong Saya masukin lagi ya Ini dagingnya sudah dipotong-potong Kecil-kecil Saya masukkan lagi Wow Enak banget Tentol banget nih Saya coba yang terakhir Rasanya bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Sudah pas sekarang Sudah pas sekarang Sekarang ke tahap yang Sangat menentukan ya Nah Sekarang saya Matikan dulu apinya Dan supnya Browner bone dan supnya itu Kita pureren Pureren itu Kita blender ya Nah Kita blender Bismillahirrahmanirrahim Ini dihancurkan Tapi saya Ini Dihancurkan Sudah langsung Sampai hancur banget ya Tapi ada lah Yang masih Ini bedanya Browner bone dan sup Yang dimencur Sama yang di Belanda Di blender ya Inilah Browner bone dan sup Khas Belanda Tuh Masih ada daging-dagingnya Yang kasar ya Ini kentangnya juga Yang kasar Yang terakhir Kita masukkan Wors Wors itu Sosis ya Ini sosis ayam Kita masak ya Sebentar Sampai Worsnya Atau Sosisnya Ini mateng Sebetulnya Sudah mateng Ya Biar panas lah Nah Ini sudah mateng ya Mau saya angkat Nanti keburu Gosong Bawahnya Saya matikan dulu Apinya Browner bone Soup Oh Aduh Wangi banget Ini Worsnya Banyak Dagingnya Juga Banyak Kurih Banyak Ini Bisa disantap Dengan Roti Biasanya Produce ini Nah Inilah Sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Browner bone Soup Khas Belanda Ya Ini dengan Wors Dengan Sosis Ayam Dengan Daging Ini Enak banget Di musim Dingin Ya Disantap Hangat-hangat Kemudian Dengan Roti Ya Dengan Stockbrood Atau Roti Tongkat Yang Kering Dicowel-cowel Waduh Nikmat banget Enak banget Ini lebih enak lagi Kalau Dibesokan ya Jadi dimalamkan Satu malam Besoknya tuh Lebih enak lagi Waduh Sosisnya juga Gurih banget Pokoknya Mantul Mantap Surantap Braune Bonen Soup Nah Ini Sekarang kita Tambahkan Toppingnya Ini Daun Koriander Atau Daun Ketumbar Boleh Juga Pake Daun Seledri Ini Opsional Aja Kalau Memang Suka Atau Boleh Juga Pake Daun Bawang Sahabat Sahabat Indokuliner Hunter Saya Selesai Memasak Braune Bonen Soup Khas Belanda Reset Belanda Yang Mantul Banget Ini Dia Tuh Aduh Ini Gurih Banget Wangi Juga Pokoknya Ini Cocok Banget Di musim Dingin Di musim Hujan Musim Banjir Di sini Musim Winter Ini Enak Banget Disantap Hangat Dengan Roti Biasanya Bikinnya Juga Gampang Dan Ini Kalau Tidak Ada Brown Bonen Atau Kacang Coklat Atau Kacang Merah Kacang Apa Aja Bisa Pokoknya Dikreasikan Aja Sesuai Dengan Selera Waduh Enak Banget Silahkan Dicoba Resetnya Like Share Dan Comment Dan Juga Subscribe Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Indokuliner Hunter Dan Jaga Kesehatan Salam Sehat Selalu P jukur Kisah 車 Kan Khan S Kisah anking